Buntuel, Buntuel, siapa dia ni? Buntuel, Buntuel, Buntuel Ada yang kata, Abang, ambillah Buntuel ni ke Malaysia Lantiklah Buntuel ni jadi coach Malaysia Pada asalnya, aku ingatkan, diorang berorak pasal tawa tau Pasal tuala ke ni kan? Rupa-rupanya, Buntuel ni nama orang Jadi, orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Buntuel sebagai coach Sebagai trainer ataupun sebagai pandit Jadi, aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain Pasal benda ni Dan, kami sebulat suara telah membuat keputusan Untuk tidak menerima Buntuel ni Takde can lah bro Buntuel simpan sana Simpan dekat negara Indonesia Jangan bawa ke Malaysia Sebab apa? Tim Malaysia ni dah cukup serabut dah Dah cukup teruk dah Dah cukup haruk dah Pemain-pemain haruk Coach Tak tahu apa idea dia Stadium Padang Buruk Apa lagi? Commentator pun tak apa-apa Jadi, kita dah cukup teruk dah Dah cukup serabut dah Tak payahlah kita nak tambah orang lagi Macam Buntuel ni Yang boleh menyerabutkan lagi keadaan Tak payah, tak payah Simpanlah Buntuel ni Duduk diam-diam dekat Indonesia sana Harap maaf Harap maklum Buntuel, Buntuel Siapa dia ni? Seperti macam semua orang tahu Tim jiran kita Indonesia Telah menang 3-0 ke atas Vietnam Tapi, abang bukan nak bahas pasal topik tu Ada video abang yang lepas Ramai teman-teman Indonesia kita Comment pasal Buntuel Betulkah abang sebut tu? Rupanya Buntuel ni adalah Seorang peranalisa Ataupun komentator Bola sebab di Indonesia Kenapa dia ni macam famous sangat? Baru-baru ni Dia ada menyedi Jurulatih pasukan Indonesia Ada soalan ni bertanyakan Adakah fizikal-fizikal Matap Pelai Indonesia Membantu perbangunan bola sepak Indonesia? Buntuel jawab Ini semua hasil kerja Klub-klub di Indonesia Macam pesen ni sangat tu Ini juga pernah mengkritik Cara jurulatih Indonesia Mengendali pasukan kebahasaan Indonesia Abang sih kalau dia ni kat Malaysia Orang Malaysia panggil dia Palatau Abang sebagai salah seorang Peminat bola sepak di Malaysia ni Sangat kagum dengan kemajuan Bola sepak Indonesia sekarang Semoga terus sukses ya Ya ketika berbicara tentang sepak bola Indonesia Sosok ini memang sering mengeluarkan Pernyataan-pernyataan yang berlawanan Hampir beberapa aspek dalam sepak bola Terutama di tim senior Dikritik oleh Bung Toewel Yang kadang membuat panas pendengarnya Yang paling hangat terkesan Ada persetaruan antara Bung Toewel Dengan pelatih timnas Sintayong Yang menurut pencinta sepak bola Indonesia Sosok Sintayong ini sudah membawa perubahan Yang cukup pesat dalam dunia sepak bola Indonesia Pendapat-pendapat dari Bung Toewel ini Kadang nyeleneh dan berlawanan arah Beliau pun beberapa kali menyatakan Pelatih timnas Indonesia sudah gagal Dan perlu diganti Namun ada pendapat yang berbeda Dari pencinta sepak bola Indonesia Dan malah berbalik mengkritik beliau Gue curiga Sebenarnya Bung Toewel ini Kayaknya bukan orang Indonesia kali ya Soalnya Dari jutaan umat manusia di Indonesia Yang bangga Indonesia Bisa menang atas Vietnam Cuman Bung Toewel nih Yang gak suka Cuman Bung Toewel nih Tolong dong kasih tau Bung Toewel itu warga negara apa Jadi ketika Timnas Indonesia berhasil Membungkam perlawanan Vietnam Dengan skor 3-0 Di kandang Vietnam Yang terjadi adalah Bung Handuk Mengatakan bahwa goal-goal itu adalah Goal hoki Goal yang jatuh dari langit Padahal Yang kita lihat Yang kita semua lihat Bahwa goal itu Merupakan hasil dari kerja keras Dari pemain timnas Dari pelatih Yang meramu Pemainnya meramu Taktik segala macam Untuk mencapai kemenangan Gitulah yang dikatakan Orang sirik Orang benci Kalau udah benci mendaging Kayak gitulah Omongannya Assalamualaikum Yang lagi viral ya Bung Toewel Saya gak ngerti ya Apa yang ada di pendak Pikiran Bung Toewel ya Dulu saya masih kecil Masih SD, SMP Bahkan SMA ya Sangat mengagumi Akan analisa Apa yang dikatakan oleh Bung Toewel ya Tentang sepak bola kita Dan juga semuanya Tapi saya gak tau Kayaknya Bung Toewel ini Gak banget sekali Sama Sintayong ya Apa mungkin karena Beliau Sintayong tidak Ataupun belum Mempersembahkan trofi Apa hanya itu Sepanjang itu Ataupun sejauh itu Pemikirannya ya Bahwa Bung Toewel Menyakinkan bahwa Ini ya Ini Bung Toewel tuh ding Sintayong pakai bazir Bazir mana bos Saya Aduh 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 Saya kira Masyarakat Indonesia Yang cita sepak bola Sudah sangat mengerti ya Mana yang baik Mana yang benar Saya kira juga Sintayong Sebagai pelatih kita Atimak Indonesia Memang menakodei Tiga level Tidak-dak tulus Untuk membangun sepak bola Kita Indonesia ya Saya kira Pernyataan Bung Toewel Yang akhir-akhir ini Selama pelatihan Sintayong Sangat tidak menuju Saya tidak tahu Maksud dari semuanya Kita Sudah merasakan semuanya Bahwa sepak bola Indonesia ini Sudah merasakan Banyak-banyak perubahan Bagi risiko fisik Mental Dan fondasi-fondasi Ini harus dibangun Secara dini Aduh Saya sangat tidak setuju ya Gimana Sobat-sobat semua Yang penggemar Dan pencinta sepak bola Ter-terbaik saja Ketanya Tulis di komentar ya Tentang ternyataan Bung Toewel ini Tolong Tolong Tulis di komentar Terima kasih Oke berarti Berdasarkan logika Dari Bung Yang satu itu Gue punya saran Kepada semua Pemain tim nasional Indonesia Ya Bahwa Ingat Untuk pertandingan besok Menghadapi Vietnam Goal kalian itu Tidak boleh Pertama dari goal penalty Karena itu dikritik Lihat pada saat Piala Asia Ya kan Yang kedua Tidak boleh Goal jatuh dari langit Tidak boleh Goal dari set piece Tidak boleh Goal dari corner Tidak boleh dari Lemparan ke dalam Dan sebagainya Tidak boleh Goalnya itu hoki Pokoknya Menangnya hoki itu Tidak boleh Ya kalau kalah Karena kita kurang beruntung Gak ada masalah Tetep kok nanti di judge-nya Kalah ya kalah aja Tapi kalau menang Gak boleh hoki Oke itu yang kedua Dan yang ketiga Kalau goalnya Sudah tidak jatuh dari langit Sudah tidak Lewat penalty Mainnya pun harus indah Mainnya pun Harus kayak Manchester City Kayak Barcelona-nya Pep Kayak Munchen-nya Hansi Flick Itu mainnya harus kayak gitu Harus menguasai Ball possession Harus Tikitaka Harus bermain Passing akurasinya 90% ke atas Karena kalau tidak Menang pun tidak akan dihargai Ya kan menurut Boom yang satu itu Menurut beliau Itu kita harus bermain sempurna Kita harus bermain Layaknya Timnas Jerman Timnas Perancis Timnas Argentina Timnas Inggris Barulah Kita dianggap Hebat Barulah SPY dianggap pelatih hebat Gitu kan Makasih Saran dari saya Kutukan 20 tahun Tidak pernah menang Di Hanoi Akhirnya terpatahkan Oleh siapa STY Bung Tawel Gimana ya Bung Tawel Komentarnya Ada aja ya Bung Tawel ini selalu mencari Celah-celah Untuk Tidak setuju Tidak terima Dengan Kehebatan STY Kemarin Di Piala Asia Dibilang itu Beruntung Beruntung gimana Lalu ke 16 besar Dikatnya dapet warisan Kali kan kagak Ada usahanya juga Kita menang juga Kita main juga Kita berjuang juga Lanjut lagi Menang 1-0 Lawan Vietnam Di GBK Dibilang dapet golnya Turun dari langit Dan akhirnya 20 tahun Gak pernah menang Di Hanoi Dipatahkan oleh Sintayong Bukan Sinta Dan Jojo Gimana bisa Indonesia Ngejebolin Ya kan Lu diem aja Duduk santai Gila Bisa-bisanya Gengsi banget Buat ngerayain Ini berarti polisi Atau abrik Yang lagi ngawal Atau ngejaga Konser dangdut Dimana dia harus Tetep fokus Gak boleh goyang Udah lah Bung Toel Lemesin Akuin Kehebatan Sintayong Ya intinya Apapun yang dilakukan Oleh timnas kita Untuk kebaikan Bangsa kita Kita harus tetep support Emang Ketik itu bagus Karena Bisa ngebangun Kan ya Kalau emang bagus Ya akuin Jangan terlalu Dicari-cari celahnya Ini niatnya Emang mau ngebangun Tapi emang haters Selamat buat timnas Indonesia Halo Bung Toel Apa kabar Baik Kenapa saya menyapa Bung Toel Karena memang Bung Toel itu Salah satu orang yang Vokal Mengkritisi Dari semua Kebijakan Yang dikeluarkan oleh Sintayong Dan lagi viral ya Dan lagi viral Gitu ya Kenapa viral Viral dari Postingan Sport 77 Itu kan ada live reaction Live reaction Pas Indonesia Mencetak gol Hanya Sintayong Hanya Bung Toel Yang tidak mengikuti Selebrasi Yang terlihat tidak bahagia Terlihat tidak bahagia Tapi kayaknya Dia juga Dia juga bahagia lah Bahagia kan Dia juga orang Indonesia Masa gak bahagia Bahagia dengan Indonesia menang Tapi tidak bahagia Dengan prestasi Sintayong Tapi kembali lagi Kita itu butuh Kita itu butuh Sosok Sosok Bung Toel Karena Dengan adanya Bung Toel Itu menjadi penyeimbang Kalau di pemerintahan DPR lah Jadi Kalau misalkan Sintayong kebablasan Melakukan sesuatu yang salah Selalu ada Ada yang mengingatkan Seperti itu Jadi dikritik terus Kritik Mengingatkan Gak mungkin Bung Toel Meledek Gak mungkin Jangan ketawa Sejauh ini Apa yang dilakukan oleh Sintayong Masih berada di jalur Yang benar Masih berada di jalur Yang tepat Walaupun memang Sekali lagi Bung Toel Menginginkan Sintayong Itu diganti Karena Indonesia Belum mampu Menjuarai AFF Jadi standarnya AFF Karena standar Sintayong Sorry Karena standar Dari Bung Toel Itu AFF Kita tanyakan Kepada teman-teman Netizen Apakah Sintayong Sudah berada di jalur Yang benar Atau Apa yang dikatakan oleh Bung Toel Itu betul Terus dikomentar Ya kita yakin Terima kasih untuk Anda Yang sudah menonton video ini Hingga usai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menang lawan Vietnam Terima kasih telah menonton video ini Membuatkan di bangga Si Toel Merana Toel